Ya, untuk pembekalan sendiri dari DPD-PKS sudah membelikan pelatihan-pelatihan kepada Bacalek sendiri. Kemudian tim sukses kami untuk dibekalin, termasuk tim Medsos kami. Jadi, Alhamdulillah saat ini sudah terbentuk suatu tim dari kami yang untuk siap bergerak, menyapa masyarakat, berjuang sesuai dengan hati nurani, bagaimana caranya kita merebut hati rakyat agar kita terpilih, Pak Belanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lukas TV, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Pak Belanggan. Kali ini, kami bersama tim sedang berada di Perumahan Taman Cilgon dalam rangka suratulahmi mendadak. Kali ini, kami akan suratulahmi kepada Bapak Sigianto. Kebetulan di Gerbang Perumahan Taman Cilgon ini, ada barehunya Bapak Sigianto ST, calon bagi selasif dari PKS nomor 8. Supaya tidak penasaran, mari kita langsung saja menuju kediamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lukas TV, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Pak Belanggan. Akhirnya, dari pencarian rumah tadi, ketemu juga rumah beliau. Dan kebetulan beliau ada di tempat, tidak serang di luar rumah. Dan kami diterima, dan disinilah kami diberi waktu untuk berbincang-bincang sedikit, serisan, serius, tapi santai. Selamat malam Pak Sigianto. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Belanggan. Pak Sigianto, terima kasih nih, diselah-selah mungkin kesibukannya kami dengan tim masih diberi waktu nih. Pak Sigianto, kami kemarin Surat Rami memang mendadak sifatnya. Tentunya, disini kami dengan tim ingin bertanya-tanya atau ngobrol-ngobrol lah. Ngobrol-ngobrol santai. Terkait Pak Sigianto. Mungkin di awal bisa perkenalkan diri Pak Sigianto ke sahabat Lukas TV. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat TV. Selamat malam dan selamat jumpa lagi kepada saya, Sigianto. Alhamdulillah, saat ini saya didatangin oleh sahabat Lukas TV yang sedang mewancarin kami, mungkin mau mengeksplor kami. Alhamdulillah, terima kasih Pak Belanggan sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke tempat kami yang sederhana ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Oke, Pak Sigianto. Dulu, pernah Pak Sigianto datang ke kantor kami di podcast. Tentunya terkait dengan Pak Sigianto sebagai aprindu ya. Siap. Nah, cuman kali ini Pak Sigianto, kami ingin bertanya-tanya atau bincang-bincang terkait dengan baju putih Bapak ini. Tentunya saya dengar-dengar Pak Sigianto nanti ikut, dia bakal calon, anggota Dewan dari Partai PKS. Pak Sigianto, bisa dijelaskan. Aktivitas Pak Sigianto hari-harinya itu apa, biar sahabat Lukas TV tahu. Baik, sahabat Lukas TV, selamat malam. Apa yang ditanyakan Pak Belanggan tadi sebelumnya. Memang saya pernah podcast di Lukas TV, pada saat itu saya menentang masalah kenaikan tarif penyeberangan. Alhamdulillah sekarang saya di acara yang lain ini sama-sama baju putih. Kemarin sebagai aprindo, sekarang mewakili dari Partai PKS ini. Insya Allah menjadi calon legislatif di Celgon untuk memperjuangkan asosiasi angkutan juga dan masyarakat pada umumnya. Oke, Pak Sigianto, apa sih aprindo bisa dijelaskan pekerjaan itu, ke sahabat Lukas TV ini? Sebagai asosiasi aprindo itu, berusaha untuk melayanin para pengusaha angkutan dan mengadopsi apa yang menjadi kendala-kendalaan, yang menjadi benturan-benturan dengan pemerintahan, tapi kita mencari solusi dan titik tengah yang terbaik. Begitu ya? Oke. Terus ngomong-ngomong, terjun ke dunia politik ini sudah lamakah atau pemulai ini bisa dijelaskan Pak Sigianto? Pak, kalau dibilang pemula mungkin iya Pak Blanko. Dibilang iya juga tidak. Karena pada saat reformasi itu bergulir, saya sempat bergabung di partai politik, salah satu partai politik pada itu. Tapi nggak aktif gitu. Alhamdulillah pada saat sekarang, hati nurani saya terpanggil, ingin membantu masyarakat, memperjuangkan masyarakat dari kebodohan, kemiskinan, dan pengangguran. Akhirnya saya berusaha untuk menyodorkan diri saya, untuk menyumbangkan subangsi pemikiran saya, serta kemampuan saya untuk berbuat banyak untuk masyarakat umum. Begitu ya? Luar biasa. Tapi ngomong-ngomong, masuk ke partai ini, berjuang bisa lewat baju mana saja dong? Kok bisa ke baju putih TKS ini? Ceritanya gimana Pak Sigianto? Kalau dibilang gimana perjuangan masuk ke baju putih ini, ya mungkin perjuangannya juga tidak pendek dan tidak panjang, Mbak Blankon. Tetapi, hidayah yang menunjukkan saya untuk ikut di partai baju putih ini, karena sesuai dengan hati nurani saya lah sekarang. Sesuai dengan hati nurani? Iya. Oke, oke, oke. Terus, ngomong-ngomong, baju putih TKS ini tentunya di Dapil 1 ya? Iya, Dapil 1, Jombang Purwakarta. Dulu kalau nggak salah pernah kuat juga suara di sini TKS ya? Ya, alhamdulillah untuk sebelum ini sudah ada satu calon dari PKS atau anggota yang sudah jadi dari PKS untuk dua periode ini sudah ada. Yang tahun sekarang kita berusaha untuk menambah kuota agar jangan satu dari Jombang Purwakarta ini, paling tidak tiga lah yang bisa lolos untuk mengakiliin baju putih gitu Pak Blankon. Taling tidak tiga? Tiga, iya. Oke, luar biasa. Pak Skianto, ngomong-ngomong kalau sampai terpilih nih, jadi Dewan nanti, apa sih yang difokuskan, prioritaskan dalam pandang Pak Skianto? Penganggurankah? Kemisinkah? Atau apa pandangan Pak Skianto? Pada intinya begini Pak Blankon, Ski, jika saya nanti diamanahkan oleh masyarakat untuk mewakilin masyarakat di Dewan Perwakil Rakyat, sesuai moto dari PKS akan melayani rakyat. Akan melayani rakyat? Iya, bersama. Jadi pelayan? Iya, betul melayani rakyat. Oke. Akan melayani rakyat? Iya. Oke, luar biasa. Pak Skianto, ngomong-ngomong, ya namanya Bacalek pasti punya tim-tim lah. Sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan Pak Skianto? Ya, untuk pembekalan sendiri dari DPD-PKS sudah memberikan pelatihan-pelatihan kepada Bacalek sendiri, kemudian tim sukses kami untuk dibekalin, ternasuk tim medsos kami. Jadi, Alhamdulillah saat ini sudah terbentuk suatu tim dari kami yang untuk siap bergerak, menyapa masyarakat, berjuang sesuai dengan hati nurani, bagaimana caranya kita merebut hati rakyat agar kita terpilih, Pak Blankon. Bagaimana merebut hati rakyat? Iya. Oke, merebut hati rakyat. Betul. Nah, ini ngomong-ngomong, Pak Blankon namanya media, ya? Siap. Semua boleh punya trik masing-masing, dong, setiap baju. Hati yang dicari, ya? Bagaimana dengan isu-isu Bacalek-Bacalek ataupun dimanapun dengan, maksud saya, pandangan manipolitik? Afektifkah? Atau masih bagaimana? Pandangan Pak Skianto? Pandangan saya terhadap manipolitik, ya? Saya pikir itu juga tidak terhindari, tapi kami berusaha untuk menghindari, gitu ya. Menghindari? Kita memberikan kesadaran kepada warga bahwa uang bukan segala-galanya, tapi kesempatan mendapat dilayanin itu lebih berharga dari uang. Iya. Begitu cara mengambil hati? Dan kita buktikan juga, saat ini ketika saya menjadi pelayanan warga, saya berusaha memberikan terbaik kepada warga di sini, apapun permasalahan warga di sini, saya perjuangkan sesuai dan kemampuan dan kapasitas saya. Artinya, saya memberikan bantuan itu noting tulus lah kepada warga. Tulus? Iya. Terus, kalau boleh dikerucutkan lagi, dikerjelas, kalau jadi dalam apa sih yang mau diperjuangkan? Ya, kalau kita lihat situasi sekarang, kita harus lihat skala prioritasnya ya Pak Blankon. Yang menjadi pandangan sekarang itu hal-hal yang kritis, masalah kemiskinan, pengangguran yang masih banyak di daerah yang kita kaya ini loh. Bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan pengusaha, dengan pemerintah, menciptakan lapangan kerja. Kemudian, kita bisa mengentaskan kemiskinan dengan membantu usaha-usaha kecil gitu ya. Itu kita berkolaborasi gitu Pak Blankon. Oke, oke, oke. Kemiskinan bersama ya Pak Blankon. Terus, ngomong-ngomong di bawah Bapak Penta Marta. Pak Sgianto, bagaimana pandangan Pak Sgianto tentang Bapak Penta Marta? Oh, Pak Sunuji Penta Marta, Bapak Wakil Wali Kota itu merupakan panutan bagi kami. Dia seorang yang beriman, dia orang yang jujur, mau mengabdi kepada masyarakat, dan memberikan yang terbaik buat masyarakat. Insya Allah, di mata masyarakat Cilegon, dia orang yang terbaik juga saat ini. Terbaik. Dan kalau nggak salah, Bapak Penta Marta ini senior dalam berpolitik. Jam terbangnya sudah, apa yang bisa diambil dari Bapak Penta Marta? Ya, kalau saya lihat memang beliau sang berpengalaman sehingga dapat menjabat Wakil Wali Kota. Kami pun banyak belajar dari beliau, bahkan sekarang tuh saya tandem sama istrinya sebagai Bacalek RI1. Jadi dari istrinya pun kami ikut belajar, otomatis istrinya belajar sama suaminya. Kita belajar dari istrinya juga gitu. Kita lupa bilang. Terus, mungkin waktu memilih baju, tidak langsung baju putih. Mungkin ada pinangan dari baju-baju lain atau apa, bisa dijelaskan sih. Pernah adakah apa langsung baju putih? Kendak hati Pak Seganto, apa bagaimana kira-kira? Nggak pernah disebutkan lah wakannya. Sebelumnya sih ada dua partai yang tidak saya sebutkan satu persatu yang sudah meminang saya dan sempat sudah mau tanda tangan kontrak untuk kerjasama di Bacalek. Tapi berdasarkan latihan rani saya, akhirnya pilihan saya jatuh ke baju putih. Dan saya juga mohon kepada saya punya Allah, saya mintakan petunjuk yang terbaik gitu aja. Alhamdulillah saat ini, ini yang terbaik bagi saya gitu. Mudah-mudahan itu terbaik juga bagi Allah gitu. Artinya tidak langsung nyelonong ke baju putih dong, ada liku-likunya dong. Pasti. Tapi hati menentukan baju putih. Iya, iya. Bisa diulang sekali lagi. Apa sih, kok lebih klik ke baju putih? Siar perjuangannya ya, Pak Blankon. Karena setelah saya mencoba mempelajari, kita di baju putih ini berjuang dengan ikhlas. Jadi kita tidak tanpa beban. Artinya ketika suatu saat seapas-apasnya kita turun, tidak terpilih. Perjuangannya itu untuk menegakkan kebaikan, untuk melayani rakyat. Dan kebanyakan pada umumnya orang-orangnya itu orang-orang baik. Dan saya yakin jika suatu partai diisi orang baik, dilakukan dengan baik, akan menghasilkan yang terbaik. Gitu, Pak Blankon. Luar biasa. Pak Skianto, ini agak sedikit pribadi. Saya lihat terima kasih suratulah amin diterima. Ini saya lihat. Maaf nih rumah, Pak Skianto. Sepertinya kayak religius sekali nih. Liatan dindingnya. Maaf, apa ada background dari pesantren, Pak Skianto? Alhamdulillah saya enggak background dari pesantren. Tapi dari kecil pun saya, karena saya lahir di Sumatera dekat masjid besar dan kecil saya itu dari masjid. Dan di mana tempat saya tinggal, dekat dengan masjid. Sehingga ibadah saya pikir sih, prioritas utama kita, Pak Blankon. Entah apa kita hidup gitu loh. Kalau tidak untuk keairan. Jadi untuk dunia ini bonusnya aja. Bonusnya aja. Artinya memang religius sudah menempel lah kurang lebih begitu ya. Ya. Pak Skianto, tadi saya mau masuk, itu kan melihat Balehu. Tentunya Balehu, Pak Skianto. Sampai mana aja sih Pak Skianto timnya? Pasang Balehu. Karena saya ini, darpilnya itu jombang Purwakarta. Jadi saya usahin, semua dapil itu saya pasang Balehu saya. Kemudian selain Balehu, saya bikin stiker juga. Jadi stiker pun saya sebar untuk menyapa warga sekalian, memperkenalkan diri. Saya harus membranding diri saya Pak Blankon. Agar orang kenal gitu. Memperkenalkan diri? Iya. Menyapa warga? Iya. Oke. Mungkin disini sudah berjalan berapa menit waktu berjalan terus. Mungkin ada harapan buat warga atau tim SES dalam memperkenalkan Bapak atau fan-nya Pak Skianto. Silahkan, sampaikan depan sahabat Lugas TV. Sahabat Lugas TV yang kami hormati, dalam hal ini tim kami mengharapkan saya sebagai bacalek yang diusung oleh tim sukses kami, mengharap warga bisa memilih kami sesuai dengan hati nurani, tanpa ada embel-embel yang di belakangnya tanda kutip. Ada tanda kutip lah itu. Tapi saya yakin lah jika saya terpilih nanti, saya akan berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, sesuai apa yang telah saya kerjakan, dan semoga masyarakat pun tahu apa yang akan saya kerjakan. Siap menjadi pelayan? Insya Allah siap memberi pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, bersama melayani rakyat. Oke, mungkin ada closing statement di akhir? Baik, Sobat Lugas TV, yang saya hormati, ingat di tanggal 14 Februari, saya Sugianto ST, Dapil 1 Jombang Urwakarta, dari Partai PKS nomor urur 8. Kemudian angka 8 ini, angka yang banyak bersama dengan saya, Presiden kita sekarang pemilihan yang ke-8, RW ke-8, kemudian nomor rumah ke-8, nomor caleg ke-8, nomor PKS ke-8. Insya Allah angka 8 itu membawa berkah bagi saya, dan tidak sirik intinya. Artinya, silakan masyarakat memilih dengan hati nurani, dan tanpa ada paksaan, carilah pilihan terbaik, apapun itu terbaik untuk masyarakat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, Pak Sobat Lugas TV, dimanapun Anda berada, sudah kita dengar dan simak sama-sama. Obrolan, sersan, serius, tapi santai, dengan narasumber kita malam ini. Sahabat Lugas TV, daun jatuh pun, semua kendak Tuhan, angka 8, seolah-olah menjadi suatu kebetulan, 8, 8, 8, 8, bertunjuk apakah ini? Mungkin kan, akan, sukses dan langsung, bisa duduk nantinya di gedung DPRD. Mungkin seperti itu, harapan Bapak Segato, dan semua pendukungnya. Apapun, andaikan sudah duduk di DPRD, gedung-gedung yang kita cintai, tidak lain, tidak bukan. Hanyalah ingin menjadi pelayan masyarakat yang baik. Sampai jumpa di session yang akan datang.